Industri jahe merah di Dusun Tato, desa Sandik, Batu Layar, Lombok Barat, kini mampu meraup omset ratusan juta rupiah. Kekompakan warga dalam mengembangkan budidaya dan mengolah jahe merah menjadi kunci keberhasilan. Komoditas jahe merah tumbuh subur dari tangan terampil sekelompok pemuda di kawasan lereng perbukitan Dusun Tato, desa Sandik, Batu Layar, Lombok Barat. Sejak pandemi COVID-19 melanda negeri, budidaya jahe merah menjadi mata pencaharian utama, khususnya bagi mereka yang kini kehilangan pekerjaan. Setelah bisnis jahe merah segar ini berkembang, Safuan dan sejumlah rekannya yang tergabung dalam kelompok tani kini mampu menghasilkan omset ratusan juta rupiah dalam sekali panen. Selain itu, para pemuda Lombok juga mampu menghidupkan geliat usaha di Dusun tersebut menjadi salah satu sentra penghasil jahe merah di Lombok. Suburnya jahe merah di Dusun ini mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitarnya, khususnya bagi para ibu rumah tangga yang mengolah jahe merah segar menjadi minuman yang menyehatkan dan diakini dapat meningkatkan daya tahan tubuh dari infeksi virus. Salah satu faktor yang paling utama memang karena teman-teman kan banyak yang di PHK juga kan, jadi kegiatan teman-teman juga tidak ada, itu salah satu faktor. Jadi jahe merah ini menjadi salah satu alternatif, budidaya jahe merah ini alternatif teman-teman untuk bisa mendapatkan penghasilannya. Awalnya kami memproduksi hanya 10 botol sehari, lama-kelamaan karena banyak sekali peminatnya, akhirnya kami bisa memproduksi 50 botol per hari, 50 sampai lebih dari 50 sehari. Di Dusun Tato, tanaman jahe merah tidak hanya ditanam pada sebidang lahan perkebunan subur di kawasan lereng bukit, namun juga dengan sistem hidroponik di halaman warga setempat. Selain itu, pengembangan budidaya jahe merah bahkan merambah ke Dusun Tetangga. Kelompok tani Dusun Tato akan terus mengembangkan dan memberikan pelatihan kepada warga yang ingin membudidayakan jahe merah yang tidak hanya menguntungkan, namun juga bermanfaat pada masa pandemi.